Salam hangat rekan-rekan semua bagi anda yang twitteran silahkan follow at Bikman Sirhaid mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa silahkan broadcast ke rekan-rekan kita Tuhan memberkati Salam sejahtera para pendengar yang terkasih selamat bertemu kembali dengan biayasan pelayanan media Antiochia yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirhaid untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Reformata Online, Reformata Audio Streaming, juga tersedia buku-buku karya pendeta Bikman Sirhaid dan ratusan CD Kota Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabel Vision, Family Channel Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com Kini tibalah saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama pendeta Bikman Sirhaid Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati Salam sejahtera, sosok yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu dan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan Kali ini kita akan berbicara bagaimana orang yang melayani untuk perut sendiri Nah ini yang kita bilang firman yang diperdagangkan, good and good tentunya Apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini adalah Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaah di Roma Tentang berbahayanya situasi seperti ini Roma pasal 16, sosok Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20 Roma 16, 17 sampai 20 Demikian firman Tuhan Tetapi aku menasihatkan kamu sodara-sodara Supaya kamu waspada terhadap mereka Yang bertentangan dengan pengajaran yang kamu telah terima Pengajaran Dengan pengajaran yang telah kamu terima Menimbulkan perpecahan dan godaan Sebab itu indarilah mereka Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita Tetapi melayani perut mereka sendiri Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk Dan bahasa mereka yang manis Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya Kabar tentang kataatanmu telah terdengar oleh semua orang Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik Dan bersih terhadap apa yang jahat Semoga Allah sumber damai sejahtera Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita Menyertai kamu Seseraku yang kekasih Pertama kita melihat bagaimana Rasul Paulus memandang Kehidupan gereja yang tidak seterhana Dan selalu diwarnai oleh berbagai hal-hal palsu Yang datang silih berganti Maka digambarkannya bagaimana Jemaah di Roma perlu waspada Kepada mereka-mereka yang bertentangan Dengan pengajaran yang telah diberikan oleh para Rasul Nah pertanyaan menjadi menarik Pengajaran yang bertentangan dengan para Rasul Pengajaran apa? Kan begitu Maka pengajaran yang bertentangan dengan para Rasul Jelas kalau ukuran kita sekarang adalah Pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab Prinsip-prinsip pelayanan Nah ini harus diperhatikan sosra Prinsip-prinsip pelayanan yang dipegang oleh para Rasul Sikap oleh para Rasul Itulah kekristenan Harusnya orang Kristen ada disitu Orang Kristen tidak boleh lari dari situ Orang Kristen tidak boleh menghindar dari situ Nah ini menjadi bagian yang penting Yang harus dipikirkan oleh tiap orang percaya Sudah-sudah aku yang kekasih Jadi orang percaya harus tunggu mampu menempatkan dirinya Orang percaya harus sungguh mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhannya Oleh karena itulah dikatakan Supaya mereka berhati-hati dengan Ajaran yang bertentangan Dengan yang sudah diberikan oleh para Rasul Jadi kita mesti memeriksa betul-betul Rasul mengajar apa Prinsip hidup Kristen kayak apa Bagaimana etika satu dengan lain Seperti apa Mana boleh, mana tidak Apakah yang boleh tapi juga berguna apa tidak Wah itu semua betul-betul mesti diperhatikan dengan teliti Ini yang menjadi menarik di dalam iman Kristen Karena segala sesuatu harus dilakukan dalam cinta kasih yang penuh Tidak bisa semaunya Tidak bisa seenaknya Inilah bagian-bagian yang harus kita pikirkan Di pergumulan keimanan kita Bagaimana kita menjalani Bagaimana kita melakoni Supaya sungguh itu menjadi alat Yang penting dalam hidup keimanan kita Nah ini yang harusnya kita pikirkan bersama-sama Sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Inilah yang mesti kita perhatikan Inilah yang mesti kita kerjakan Nah oleh karena itu Oleh karena itu Apa yang ada disini di dalam bagian ini Betul-betul menjadi satu bagian Yang perlu untuk kita pikirkan di dalam kehidupan kita Bagaimana kita menjalankan Apa yang menjadi keindak Tuhan itu Sehingga betul-betul itu menjadi satu Tanggung jawab yang kita tugaskan Tanggung jawab yang kita kerjakan Nah seterusnya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Cermati, awasi, teliti Lalu persoalannya Bagaimana engkau tahu bahwa itu berlawanan dengan ajaran para rasul Cuma satu Pelajari ajaran rasul Yaitu Alkitab Nah begitulah sebabnya orang Kristen Ususnya jemaat Menjadi kesulitan Untuk mengenali Karena tidak mau baca Tidak mau mempelajari Apalagi meneliti Cenderung kita memberi telima Mengikuti saja Apa yang dikatakan oleh Apa namanya Rohaniawan kan begitu Nah misalnya saya kalau kotba Anda sudah sedang dengan Bikman Sirait Anda langsung aminkan itu Padahal belum tentu Bikman Sirait itu ngomong betul Anda boleh suka dengan Bikman Sirait Anda boleh senang dan berpikir tentang kotba-kotbanya Tapi jangan lupa Bikman Sirait tidak selalu tepat bicara Tidak selalu benar bicara Perlu diteliti Pakai apa Alkitab Ya saudara Waktu aku bicara tentang Alkitab Saudara juga baca Alkitab Dengan demikian Telitilah Betul gak yang diomongin si Bikman ini Jangan-jangan pendeta satu ini Asal ngomong aja ini Padahal Alkitab gak begitu Saya bisa bilang Alkitab berkata Blablabla Eh itu kan kataku Kata Alkitab Padahal Alkitab gak bilang gitu Menurutku Alkitab begitu Padahal bukan Nah ini penting Jadi bagian ini yang pertama Yang kedua kemudian Mereka bukan saja mengajarkan pertentangan Tetapi menimbulkan perpecahan Ya dan godaan Ini saudara-saudara bagaimana kemudian menimbulkan perpecahan dan godaan Saya pikir perlu disikapi Gereja masa kini memang kita akhirnya Kalau mau jujur Kalau mau jujur sejujur-jujurnya Sebetulnya kita hidup dalam Kengerian dan keporak-porandaan yang menakutkan Karena gereja yang terpecah-pecah Tidak pernah kuat argumentasinya Ya orang Kristen kalau menghibur diri selalu bilang gini Ya baguslah terpecah-pecah dengan begitu Kan sebetulnya tubuh Kristus berkembang, bertumbuh Saya akan bilang salah itu Enggak ada ayat begitu Hendaklah kamu saatis pikir itu ayat Alkitab Terpecah adalah kelemahan kita secara manusia dalam berorganisasi Kita kurang dewasa Ayo dong kita mesti otokritik Termasuk saya Bikman Sirait Saya mesti belajar mengerti itu Saya harus belajar memahami itu Saya pun bagian dari yang tidak terhindari dari sebuah pertikian dan perpecahan Tidak ingin Tapi kita ada disitu Harus bersikap Risikonya pecah Miris ya Nah karena itu saudara-saudara yang kekasih Itu menjadi kelemahan kita Ketidakberdayaan kita Karena itulah kita harus belajar untuk tidak menjadi bagian dari perpecahan Apa lagi? Itu pertama organisasi Yang kedua adalah Dalam perpecahan ini kan Kemudian orang hanya berpecah karena perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip Lalu membesar-besarkannya Kita boleh pecah dua artinya terpisah kalau ada hal yang prinsip Saya selalu ingatkan Kalau bilang Yesus bukan Tuhan Saya yakin Yesus Tuhan Nah kita pisah lah Ya tapi kalau soal baptisan Percik atau selap Tidak usah ribut lah Bahwa orang dibaptis Harus Dalam nama Bapak Anak Rokudus Tidak ada di luar tiga nama itu Teritung gali itu Tapi mau selap Mau percik Silahkan bertanggung jawabkan Itu bukan perdebatan yang perlu itu Tapi lucunya Itu dijadikan perdebatan Kenapa? Kita gak tahu sebetulnya mana yang prinsip Mana yang gak prinsip Saya bersyukur pada Tuhan punya kegairahan yang ditaruh di hati saya Apapun saya akan pelajari lalu dalami Untuk mau ngerti betul ini Kenapa sih begini Kenapa sih begitu Historikalnya gimana Mestinya bagaimana Lalu urgensinya sejauh mana Ini apakah prinsip apa tidak Maka saya berani mengatakan Miris Terlalu banyak gereja bertikai lalu berbeda Untuk hal yang tidak prinsip Yang akhirnya menimbulkan kegaduhan-kegaduhan Pertama tadi urusan organisasi Yang kedua tadi urusan-urusan Pemahaman yang tidak prinsip ya Mengenai Kekristenan itu sendiri Bagaimana sih Kalau satu tubuh Kristus tapi terpecah-pecah Kan tak mungkin Kalau terpecah-pecah ya bukan satu tubuh Kan itu saja Nah oleh karena itulah perlunya Kati-hatian di dalam bagian-bagian seperti ini Makanya hindarilah orang-orang seperti itu Yang hanya bisa meninggalkan Pertikaian, keributan yang tidak perlu Kalau saja kita mau berdiskusi Satu dengan lain Lalu membuka ruang Saya pikir tidak ada perlu Perdebatan yang panjang-panjang Saya paling malas Kalau kemudian orang mau debat Lalu saya jawab Kalau kemudian jadi debat kusir Saya bilang Sorry, thank you Kalau kita mau bicara Mari kita bicara Berdasarkan Alkitab Tapi kalau debat kusir Saya tidak mau Habis waktu, habis energi Tidak ada guna punya Kita cuma mau main benar-benaran sendiri Alkitab bilang gini Kan Tuhan bilang gini Ya Tuhan kan katamu Menurutmu Tapi Alkitab mana? Nah itu yang kita mesti bicarakan Yuk kembali ke Alkitab Itu intinya Tapi jangan juga bilang Kita bicara tangga-tang Alkitab Kita bicara Alkitab Tapi ngomong terus yang bukan Alkitab Bahaya kan? Nah karena itu Karena itu Perlulah bagi kita Meneliti Belajar sungguh-sungguh Tentang prinsip kebenaran Supaya Jangan sampai kita terjebak Lalu menjadi salah Ya ini penting Dan aspek yang ketiga Sosra Pertama Hingga firman dipakai Pakai Untuk membenarkan diri Ya Urusannya sih ujung-ujungnya Ya keuntungan Berapa yang bisa didapatkan Perpecahan untuk hal-hal yang tidak prinsipil Selingkali dijadikan alasan Padahal yang satu tidak mau dibawa yang lain Sehingga ada istilah juga kan ya Ya kecil-kecil Kerajaan sendirilah Daripada gede-gede Di pabrik apa namanya Di kerajaan orang Mendingan kecil Tapi kerajaan sendiri Semua orang sekarang Akhirnya di dalam dagang begitu Masuk ke dalam dunia rohani pun begitu Menjadikan itu wilayah-wilayah Kekuasaan yang cukup menakutkan Nah Aspek yang ketiga adalah apa Yaitu orang-orang yang dikatakan Melayani perut mereka sendiri Nah ini motif Orang-orang begini Patut sajalah mereka menimbulkan pertikaian Supaya ada perpecahan Lalu mereka masuk Dan mengambil keuntungan Mereka bicara perut mereka sendiri Waduh kalimatnya jelas-jelas ya Saya suka Alkitab Gak basa-basi kalau ngomong Perut mereka yang mereka perdulikan Bukan yang lain lagi Bukan kebenaran lagi Waduh Luar biasa sekali Yes Dan itulah sebetulnya Kehidupan mengerikan Dari hidup kekristenan Yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Orang kristian seharusnya hidup Sesuai kehendak Tuhan Orang kristian seharusnya hidup Seperti apa yang Tuhan Tetapkan Tidak boleh menghindar Tidak boleh lari Lalu melakukan hal-hal yang salah Biarlah hidup kita berkenan Kepada Tuhan Melakukan apa yang dikehendakinya Jangan pergi dan bergerak Dari satu tempat yang salah Ke tempat yang salah lainnya Tapi belajarlah untuk hidup Di dalam takut akan dia melakukan Apa yang menjadi kehendaknya Maka Berbahagialah kita Jadi suatu-suatu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Itu sebab menjadi sangat penting Untuk kita berhati-hati Di dalam seluruh aspek kehidupan kita Pertama tadi Ajaran yang bertentangan Dengan ajaran para rasul Kedua orang yang menimbulkan Perpecahan dengan berbagai dalih Organisasi Hal-hal yang tidak prinsipil Dalam ajaran Lalu dia memecah belak untuk Keuntungan perutnya sendiri Sehingga ada istilah UUD Ujung-ujungnya Duit dan duit Dan duit juga Di dalam pelayanan seperti inilah Jemaat itu perlu kritis Untuk mengenali Sehingga tidak terjebak Di tempat yang salah Nah suruh-suruh aku yang kekasih Bagaimana mereka-mereka ini Semuanya dikatakan Akan berbicara dengan kata-kata Yang muluk-meluk Yang mulus-mulus Mereka tidak akan berbicara Tentang dosamu Mereka tidak akan berbicara Hal-hal yang keras Yang tidak enak di telingamu Mereka akan bicara Hal-hal yang bagus-bagus Tentang kamu Mereka akan berbicara Tentang hal-hal Yang suka Kamu dengar Jadi kau akan tertipu Di situ Dan disitulah matimu Disitulah habismu Karena kau hanya suka Akhirnya Kepalsuan Dalam kebenaran Bukan kebenaran Yang sesungguh-sungguhnya Ini berbahaya Karena itulah hidup orang Kristen Harus sungguh-sungguh Menjadi hidup yang bisa Dipertangjawabkan Karena itulah hidup orang Kristen Seharusnya menjadi hidup Yang cinta pada kebenaran Dan tak berminat Untuk menodainya Apalagi menjungkir balikannya Saudara-saudara aku Camkanlah itu Pikirkanlah itu Di tengah pergumulan kehidupan ini Bagaimana melakoni Bagaimana menjalani Hari-hari kita Supaya hidup kita Berkenan kepada Tuhan Dan bagaimana seharusnya kita Mengekspresikan Kehidupan benar Yang semestinya itu Jadi hati-hati Terhadap hal-hal Kalimat-kalimat manis Muluk-muluk Engkau diberkati Tuhan Oh Tuhan sangat memberkati Saudara Oh saudara memberi Perpuluhan luar biasa Pasti berkat Tuhan Limpa pada saudara Akhirnya setoranmu lancar Saudara-saudara Kalau orang Kristen yang benar Enggak usah diajarin pun Dia akan memberi persembahan Orang Kristen yang pelit Yang kagak benar Pasti dia susah memberi persembahan Tapi orang begini Kalau dipuji-puji Keluar juga uangnya Bahkan lebih banyak Karena pujian Lalu bilang Oh ini untuk Tuhan Demi Tuhan yang hidup Kalau itu dirimu Jangan lagi tipu dirimu Kasian Kalau sudah keluar uang banyak Tuhan tidak berkenan Karena itu Berubahlah Hiduplah yang benar Bertanggung jawab Pada tiap uangmu Semua yang kita lakukan Tuhan tahu Mana bisa kita bohongi Tuhan bukan? Saya bisa bilang Saudara baik Saya bisa bilang Kalian luar biasa Saya bisa bilang Kalian masuk surga Saya bisa bilang Kalian dikasihi Tuhan Tapi Tuhan bilang apa? Belum tentu Sama seperti Bikman Sirait Itu semua kukatakan Supaya kalian senang Dan kalian memang senang Dan tertipu Atau mungkin kalian tahu Tapi karena senang Biarkan saja Tuh ditipu-tipu Dimana kita dipuja-puja Enggak apa-apa Simbiosis mutualistis Kan begitu Yang satu ngomong Muluk-muluk Supaya dapat uang Yang satu dipuji-puja Dan membutuhkan pujian Anggap saja Beli pujian Nah lu Hancurlah kita Awas Jangan disana Karena itu apa yang dikatakan Firman itu memang Harusnya adalah Firman benar Yang kemudian berbicara Dan menghardik kita Firman yang mengkoreksi Kehidupan kita Firman yang memimpin Tiap langkah kita Mengarahkan kita Tapi kalau firman Diperdagangkan Enak di telinga Yang dikotbakan Yang bagus-bagus terus Yang enak-enak di kuping Tapi kalau sangkal diri Pikul salib Ah tak ada itu dalam kotbah Kepadamu dianugerakan Menderita buat dia Bukan Kepadamu dianugerakan Bukan hanya percaya Tapi juga menderita Enggak ada di kamus itu Dicoret-coret lah itu semua Bukaan Dibuang-buang lah itu Inilah yang mengerikan Oleh karena itu Oleh karena itu Patutlah kita pikirkan Di kehidupan keimanan kita Bagaimana pergumulan Kekristenan kita Berjalan sesuai Kehendak Tuhan Dan menyenangkan Hati Tuhan Inilah mesti yang kita pikirkan Saudara-saudaraku Yang harus kita perankan Kita mainkan Supaya Sungguh seluruh kehidupan kita Menjadi kehidupan Yang memuliakan Namanya Akankah kita disana Akankah kita melakukan Apa yang menjadi Kehendaknya Ini Ini amat Sangat Perlu Ini Amat Sangat Penting Jalankan Lakukan Nah jadi Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Disinilah pentingnya Kita bagaimana Memainkan peran kita Sehingga Seperti yang dikatakan Polus tadi ya Bertentangan dengan firman Yang kedua tadi Menimbulkan perpecahan Dengan berbagai isu tadi ya Organisasi Kemudian hal-hal tidak Prinsip yang dibesar-besarkan Kemudian motif untuk mencari uang Lalu membuat kelompok-kelompok Supaya dia ada di tengah Dan dia dapat keuntungan Lalu bilang Ini untuk Tuhan Semuanya untuk Tuhan Ya padahal untuk perut sendiri Nah itu berbahaya Jangan Ada Di Sana Nah oleh karena itu Apa yang dijalankan terus Kabar tentang ketahatanmu Dikatakan telah kudengar Kepada Semua orang Sebab itu Aku bersuka cita tentang kamu Tapi aku ingin Supaya kamu bijaksana Terhadap apa yang baik Dan bersih Terhadap apa yang jahat Jadi disana ada peringatan Bagaimana supaya orang-orang percaya Sungguh-sungguh dalam kehidupannya Memelihara ketaatannya Bagaimana supaya setiap orang percaya Bagaimana mereka bijaksana Dan terus bersih Di hadapan firman Tuhan Tidak terkontaminasi Supaya juga Jangan jadi batu sandungan Lalu orang akan bilang Ah kau Kristen Tapi hidupmu begini Dan begono Kan juga repot Karena itulah mereka Perlu untuk menjaga Perlu untuk memperhatikan Supaya jangan Mereka terjebak Di tempat salah Dan akhirnya Mereka berbuat yang salah Dan Tuhan Tidak berkenan Nah sodara-sodara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Inilah yang mestinya Kita bangun Dalam hidup kita Bagaimana ketaatan kita Menjadi sebuah kepujian Inilah yang perlu kita bangun Dalam hidup kita Bagaimana Kita bijaksana Di dalam kesarian Dan bagaimana Kita bersih Di dalam seluruh aspek Kehidupan kita Jadi jangan Kemudian Engkau terjebak Masuk dalam dunia Jual beli firman itu Karena itu bersih lah Jujur lah Kenapa Bisa saja hatimu tak bersih Maka kau suka Firman palsu Kan begitu ya Bisa saja kau tak taat Tapi mena manipulasi Ketaatanmu Secara semu Kan bisa kan Nah jangan disitu Karena Tuhan akan marah padamu Tuhan tidak suka itu Jangan Begitu Itu loh Lalu bagaimana Ya hiduplah sesuai keendaknya Lakukanlah apa yang dia mau Supaya hidup kita berkenan Kepadanya Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Inilah seharusnya yang dilakukan Orang Kristen Di dalam hidupnya Dan pergumulannya Bagaimana dia memainkan Perannya Dan menjalaninya Sehingga hidupnya Sungguh-sungguh Menjadi hidup Yang berkesesuaian Dengan keendak Tuhannya Supaya hidupnya Sungguh-sungguh Menjadi hidup Yang memuliakan Nama Tuhan itu Tidak salah Di dalam kesarian Tapi kemudian Hidup berkenan Mari kita berkompetisi Oleh karena itulah Seharusnya orang percaya Menaruh pengharapan Di tengah-tengah orang Jual beli firman Tadi itu Di tengah-tengah Banyaknya orang-orang Memberitakan firman Untuk keuntungan Untuk kepentingan Itu yang sudah ditangkap Oleh Resul Polus 2000 tahun lalu Sekarang Makin gila Nah era materialistis Era edan ini Bukan Semakin menjadi-jadi Zaman dulu saja Tuhan Yesus dijual Apalagi kekristenan Apalagi gereja Apalagi Alkitab Banyak orang Mau jual itu Yang penting Dia dapat untung Seperti Syudas Dapat 30 keping perak Yesus pun dijualnya Dan dunia kita Dari sana Karena itulah Kita seharusnya Menaruh harap kita Kepada Tuhan Supaya Tuhan menjaga kita Sehingga betul-betul Tuhan menolong kita Dan biarlah Kiranya iblis Diancurkan Di bawah kaki Tiap orang percaya Karena Tuhan yang menyertai Karena kuasa Tuhan ada Oleh karena itu Untuk menghadapi Berbagai hal Kepalsuan tadi Untuk menghadapi Kemungkinan pertikaian Perpecahan Untuk menyiasati Mereka-mereka Yang mengajarkan Ajaran yang tak sesuai Kehendak Tuhan Maka perlulah Perlulah umat itu Berhati-hati Perlu umat itu Taat Bersih Bijaksana Di hadapan Tuhan Sehingga Berkat Tuhan ada Pada mereka Dan kuasa Tuhan Jadi nyata Mereka Bisa menghancurkan Kuasa si iblis Yang menimbulkan Perpecahan Bisa menelanjangi Keberdosaan Karena itu Tiap saudara Ditantang Untuk mencermati Melihat Kehidupan gereja Saudara Ditantang Untuk mengkritisi Kotba-kotba Yang saudara dengar Saudara Ditantang Untuk tak menjadi Pembeo-pembeo Yang hanya sekitar Mendengar Lalu bilang Amen Tanpa pernah mengerti Apa yang sesungguhnya Kecuali Memang saudara Tidak bergairah Kesorga Kecuali Saudara memang Tidak pernah mau tahu Kebenaran Kemurnian Firman Tuhan Kecuali Memang saudara Cari sesuatu Kesenangan Sendiri Dalam Mengerti firman Itu firman yang cocok Yang mensupport Yang mengaminkan Tiap apa yang saudara inginkan Nah kalau itu ceritanya Memang beda Silahkan Jalankan Dan siap-siaplah Menemukan Kancuran terpisah Dari Tuhan Tetapi seharusnya Kita berani Dan punya sikap Akanku pilih Sikap benar Berjalan di dalam Tuhan ku Melakukan keendak Tuhan ku Sekalipun Risikonya Tak sederhana Atas pilihan yang ada Tapi tak mengapa Hidup akan Kelakoni Saudara Jalan hidupmu Hari-harimu Pergumulanmu Supaya sungguh Semuanya Boleh menjadi Saksi yang utuh Untuk mulia Nama Tuhanmu Dan akhirnya Kita bisa kuat tangguh Dalam kehidupan kita Kita bisa sungguh-sungguh Melakukan apa Yang Tuhan mau Dan hidup kita Tidak menjadi salah Nah inilah musiknya Kita pikirkan Inilah musiknya kita jalani Sehingga kita Tidak menjadi orang Yang terjebak Di sana Ya Pertama tentu Jangan sampai kita pelakunya Melayani cari Untuk perut sendiri Dan yang kedua Jangan kita juga menjadi orang-orang yang mendengar Dan mendukung keuncuran yang ada Yang ketiga Jangan juga kita berpartner dengan orang-orang seperti itu Karena bersama dengan orang-orang salah Tetap saja kita salah Bersama dengan si sesat Tetap saja kita sesat Semoga Anda tak sesat Sehingga tahu menentukan sikap Semoga Anda berani Oleh karena kuasa Tuhan Membongkar kepalsuan Selamat Menegakkan kebenaran Tuhan Menolong kita Terhindar Dari orang yang hanya melayani Untuk perutnya sendiri Amen Kita berdoa Kami bersyukurkan Berterima kasih ya Tuhan Untuk cinta kasihmu dalam hidup kami Terus tolong tuntun pimpin kami Di hari-hari kami Melakukan apa yang menjadi keendakmu Untuk puji hormat Bagi namamu Ajar kami hidup setia Mengiringmu Tak memikirkan keuntungan Bagi perut kami Karena kami tahu Tuhan memberikan keuntungan Dalam hidup Di kejujuran kami Di ketaatan Dan kesungguhan kami Terima kasih Untuk berkat Berkatmu Yang suci Jangan biarkan kami Menciptakan Hal-hal yang salah Di kehidupan Hanya memikirkan Perut sendiri Bukan lagi Injil sejati Demi Yesus-Kisus Tuhan Kami berdoa Mohon dikuatkan Amen Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirek Bagi Anda Yang merasa diberkati Dan ingin menjadi Mitra Pama Dalam melayani Melalui doa Daya dan dana Silahkan menghubungi kami Melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 Email di Pama underscore Yayasan At yahoo.com Pama underscore Yayasan At yahoo.com Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati Selamat menikmati